Manfaat unsur haram magnesium dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman jagung Untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tanaman jagung yang maksimal, diperlukan unsur hara yang cukup Unsur hara atau nutrisi tanaman pada dasarnya, merupakan suatu zat makanan yang sangat dibutuhkan oleh tanaman untuk melakukan proses pertumbuhan Berdasarkan jumlah yang dibutuhkan oleh tanaman, maka unsur hara dibagi menjadi dua yaitu, unsur hara makro dan unsur hara mikro Unsur hara makro, merupakan unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah banyak oleh tanaman Di mana hara makro terbagi menjadi dua bagian yaitu, hara makro primer, N, P, K, dan hara makro sekunder, sulfur, kalsium, dan magnesium Sedangkan unsur hara mikro dibutuhkan dalam jumlah kecil, seperti unsur hara boron, besi, tembaga, mangan, molibdenum, dan seng Unsur hara makro N, P, dan S, merupakan unsur bagian integral dari protein tanaman Banyaknya energi yang dibutuhkan, sebagai penyerapan aktif unsur hara tanaman, diperoleh dari proses respirasi karbohidrat yang terbentuk, sebagai hasil dari fotosintesis tanaman Oleh karena itu, sejumlah faktor yang mengurangi laju fotosintesis dapat mengurangi suplai energi yang berada di dalam tanaman dengan waktu lama, sehingga mengakibatkan berkurangnya laju penyerpaan unsur hara pada tanaman Salah satu unsur yang dibutuhkan pada saat fase pertumbuhan yaitu, nitrogen dan magnesium Kedua unsur hara tersebut, memiliki peran penting di dalam tanaman, terutama pada tanaman jagung Unsur nitrogen berfungsi sebagai bahan utama penyusun asam amino, protein, dan biosintesis klorofil Unsur tersebut juga digunakan untuk mengatur pertumbuhan tanaman secara keseluruhan Namun demikian, perkiraan kebutuhan nitrogen yang terlalu tinggi, untuk hasil panen yang tinggi, menjadi pemicu pemupukan nitrogen yang berlebihan, sehingga bisa mendorong pencemaran lingkungan Oleh karena itu, suplai unsur hara nitrogen, harus disesuaikan dengan kebutuhan tanaman dan berimbang dengan hara lain Selain nitrogen, unsur magnesium juga berperan sebagai penyusun klorofil untuk membantu terjadinya proses laju fotosintesis tanaman jagung Dan sebagai aktifator berbagai enzim dalam proses reaksi fotosintesis, respirasi dan pembentukan RNA dan DNA Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi magnesium dapat meningkatkan konsentrasi nitrogen, zat besi, tembaga, dan mangan di dalam daun Hal ini menunjukkan bahwa terdapat sinergisme antara magnesium dengan nitrogen dalam mempengaruhi metabolis tanaman Tanaman jagung merupakan tanaman C4 yang mampu beradaptasi pada faktor-faktor pembatas Pertumbuhan dan hasil Daun pada tanaman C4 merupakan agen penghasil fotosintat yang lalu didistribusikan dan memiliki sel-sel yang mengandung klorofil Ditingjau dari kondisi lingkungan tanaman C4 dapat Beradaptasi pada banyak faktor seperti intensitas Radiasi matahari yang tinggi, curah hujan dan kesuburan tanah yang relatif rendah Sifat-sifat yang menguntungkan bagi tanaman jagung sebagai tanaman C4 Yaitu aktivitas fotosintesis pada keadaan normal yang relatif tinggi, fotorespirasi rendah, transpirasi rendah Serta efisien dalam penggunaan air Sifat-sifat Tersebut merupakan sifat fisiologis dan anatomis yang sangat menguntungkan bagi produksi tanaman jagung Pemberian N dan Mg yang seimbang dapat memperlancar terjadinya proses fotosintesis sehingga dapat menunjang Keberlangsungan proses fisiologis yang berada di Dalam jaringan tanaman, terutama pada fase vegetatif Unsur magnesium memainkan peran penting dalam pertumbuhan tanaman jagung, yaitu A. Pembentukan klorofil Magnesium diperlukan untuk pembentukan klorofil, zat hijau dalam daun yang berperan dalam proses fotosintesis Tanaman jagung memerlukan klorofil agar dapat menghasilkan energi dari sinar matahari B. Metabolisme dan energi Magnesium berperan dalam proses metabolisme tanaman, termasuk pembentukan sel, sintesis protein, dan transfer energi Tanaman jagung yang memiliki keseimbangan magnesium yang optimal, dan dapat mengoptimalkan penggunaan energi dan nutrisi C. Pertumbuhan vegetatif Magnesium membantu pertumbuhan vegetatif tanaman jagung, seperti tinggi tanaman dan perkembangan daun Dosis yang tepat dari magnesium dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman secara keseluruhan D. Akumulasi karbohidrat Magnesium mempengaruhi akumulasi karbohidrat dalam tanaman Karbohidrat adalah sumber energi yang penting untuk pertumbuhan dan produksi jagung Dengan memastikan keseimbangan magnesium yang optimal, petani jagung dapat meningkatkan hasil pertumbuhan dan produksi tanaman jagung dengan sangat sintikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!